Warp Drive Active Oke halo teman, kayaknya saya akan bermain Eve Echoes lagi ya Dan untuk kali ini saya akan kasih tau untuk masalah industrial coy Atau ngebuat kapal, ring, senjata Senjata gak bisa dibuat ya Ring senjata, drone, kapal, blueprints, ya kayak gitu lah pokoknya ya Oke yang pertama kalian cek skillnya dulu coy Skill kalau bisa sih tergantung apa yang mau kalian lakuin ya Atau kalian buat Contoh, untuk pertama buat kapal kalian bisa pilih di industrial teknologi ini ya Yang bagian ini Setelah itu baru kalian lihat kalian mau buat kapal jenis apa Contoh kayak saya ini Frigate Manufacture saya udah sampe advanced level 4 ya Untuk Destroyer masih di 4 Cruiser masih di 4 Dan seterusnya nih masih belum saya buat skillnya Belum saya reset Karena ya saya gak bakal buat juga soalnya Oke dan itu untuk kapal Dan selain kapal juga ada disini ya Ini modul manufaktur coy Kalau kalian mau buat rings ya Modul manufaktur, rings sama macam-macamnya kayaknya ini Bukan cuma ring doang ya Ini ringnya coy Berarti yang di atas itu beda ya bukan ring Modul kayak itu mungkin ya Kayak mid slot sama loose slot Kalau modul ya Dan ini ada ringsnya Rings manufaktur dan struktur Struktur ini kalau kalian mau buat base ya Karena saya gak mau buat base ya Jadi saya gak pake ya Dan selanjutnya ini mining Kalau kalian mau mining Tapi karena saya gak mau mining Males Kelamaan Tapi kalau kalian suka mining sih Bisa ya Kalian buat max aja Udah enak coy Dan yang bakal dipake ini Reprocessing ya Kalau kalian mining Pasti kalian pake reprocessing ini coy Mungkin bisa dibilang satu setnya ya Kalau kalian mining Pasti harus besarin juga Reprocessing ore nya ya Kalau enggak ya Kalian berarti miningnya cuma buat dijual ya Bukan dibuat kapal coy Karena reprocessing ore ini berguna Contoh kayak gini Ini uncommon ore saya maxin dah Ternyata gak berguna ya Jaring dibake Kayak gini minimal uncommon Lumayan dipake sih uncommon ini ya Karena lumayan ada pyro ini ya Ada batu pyro Dan gunanya reprocessing ini Buat ini coy Efisiensinya ya Jadi Contoh kayak tritanium Karena saya udah riset sampai level 4 Jadi Dapet efisiensinya 48% Jadi tritanium Dapetnya 842 ya Dalam 100 batu Saya dapet 842 tritanium 120 maxalon Dan 14 maxium Dan 269 Pirate ini ya Tapi kalau kalian enggak naikin skill reprocessing kalian Ini kalau enggak salah cuma 30% ya Jadi pasti lebih sedikit dapatnya kalian kayak tritaniumnya Mungkin 800 jadi 700 mungkin Atau 600 Yang harusnya 120 mungkin jadi 100 ya maxalonnya Jadi lumayan berguna Kalau kalian mining dan mau kalian reprocess sih Kalau enggak mau direproses sih Kalau mining buat dijual Kayaknya enggak usah reprocessing juga enggak begitu masalah ya Oke itu untuk reprocessingnya Kalau kalian supaya mining Habis itu kalian reprocessing jadi material untuk buat kapal Kalian butuh skill ini ya Oke selanjutnya untuk buat blueprints Kalian butuh skill blueprints ya Ya pasti sih Buat blueprints enggak butuh skill yang lainnya ya Kalian bisa cek di ini ya Applied Science Disini ada untuk kalian buat blueprints Oke kalian mau buat kapal apa Contoh kalian mau buat kapal kalderi Kalian suka misil mungkin Mau main pakai karakal Mau buat karakal Bisa Buat di kalderi ini ya Kalian naikin skillnya kalderi Buat apa itu Buat Everse engineeringnya Untuk ngebuat kapal blueprintsnya ya Itu naikin success rate-nya Sama kecepatannya Kayak gini Sama kalau kalian max Kalian bakal nambah satu slot lagi Di tempat Pembuatannya ntar ya Oke jadi itu untuk skill-skillnya aja kayaknya Ini Ini untuk Faction tech ini buat yang itu ya Apa namanya Kapal-kapal yang rangka coy Atau rare ya Yang rare Kayak gini sansa Ini cuma sansa doang yang saya naikin Karena Ya saya mau Apa namanya Mau bikin kapal sansa tadinya ya Cuman kayaknya Gak jadi Gak saya naikin terus ini Karena Mending saya beli Karena kalau Enggak Kalian minimal harus naikin semuanya ya Minimal pakai Sampai advance lah ya Soalnya Blueprints itu buatnya Success rate-nya kecil ya Jadi kalau kalian Resetnya skill-nya ini Gak tinggi Bakal susah ya Sering Gagal dan buang-buang material coy Oke kita cek langsung di tempat industrialnya Di bagian sini Sudah profil kalian Dan ini ya Autor isu di pojok kiri bawah Industri Kalian pencet Oke sekarang sudah masuk ke Manufaktur dan reverse engineering Kita coba ke reverse engineering dulu ya Reverse engineering ini Gunanya buat Blueprints Tapi yang bisa dibuat Cuma blueprint kapal ya Untuk blueprint lainnya Kalian harus cari sendiri Di inquisitor anomali coy Udah saya buat videonya sebelumnya ya Inquisitor anomali Dan disini kalian bisa buat Semua blueprints kapal Serta mungkin saya Buat Ini ya Treasure guardian Atau treasure fleet issue Saya buat Treasure guardian Butuhnya Min matar Ship the bridge Plus Data core Ada Min matar ini saya punya Kalau saya mau buat bisa Cuman Masalahnya Success rate-nya 37% Disini ya Kalian bisa lihat Di ini Success rate-nya Cuma 37% Jadi ya Kemungkinan gagalnya Lumayan besar Kalau kalian gak fokus Ke Skill Blueprints ya Untuk Lihat skill Blueprints-nya yang kalian butuhin Dimana Disini coy Kalian ada tulisan Di tulisan success rate 37% Disebelahnya Ada tanda seru ya Kalian pencari aja Ntar bakal keluar Skill apa yang kalian butuhin Kayak gini Skill yang kalian butuhin Untuk naikin success rate-nya ya Oke itu untuk Blueprints-nya aja Blueprints aja Untuk butuh kayak gitu doang ya Untuk data core-nya tadi Saya udah Ada juga di video sebelumnya Sekarang kita lanjut Ke manufakturnya Contoh kalian mau buat apa Kapal Kalau sekarang sih Saya pengen gak buat Kapal sniper coy Jadi ada di destroyer Kalian lihat di paling bawah Text 6 Ini ya Saya mau bikin Korak sniper coy Mau coba nge-sulu ya Sulu 25 juta Anomali Bisa atau gak Pake sniper Coba ntar Saya bikin videonya ya Berarti di video selanjutnya Mungkin saya bakal nge-sulu 25 juta 25 juta Anomali Encounter Pake sniper ini ya Saya mau buat Korak sniper Saya butuh Blueprints Blueprints tadi saya udah bilang Mending beli aja Kalau kalian gak masterin di Blueprints Biasanya di Corps itu Setelah satu Di Corps Pasti ada yang udah Masterin Blueprintsnya Saya disini ada yang udah Masterin Blueprints Jadi saya mending beli ke dia aja Dan selain Blueprints Kalian butuh planetary material Kayak Lustring Alloy Gleaming Alloy Lucian Compute Nobel Metal Kreatif Metal Kayak gini ya Contohnya Kalian mau cari Kalian gak punya nih Kalian mau cari Lustring Alloy Kalian bisa beli sih sebenernya Kalau males ya Tapi ya Mending gratisan Kalau bisa gratis Kalian bisa beli Lustring Alloynya Di market Atau kalian bisa cari sendiri Disini coy Can be obtained by mining In the following Types of planet Baren planet Gas planet Dan ice planet Contohnya cari planetnya Dimana Kayak disini ya Oke kita keluar dulu Oke bisa cari disini Planetary Production Oke bisa cek aja planetnya Disini ya Kayak gini Baren planet Template planet Disini sama Strum planet Kayak gitulah ya Kalian cari disini Ini saya udah nambang kan Kayak Outplay Compound Deaktif Metal Kayak gitu ya Itu untuk carinya Kalau diluar Kalian bisa ke celestial aja Coy Ini coba saya keluar Dari stasiun ya Buat nunjukin Dimana Kalau kalian Cara nemuin planetnya Kalau mau cek planetnya sih Kalian cek di planetary aja ya Setiap kalian pindah Stargate Jumps dari Stargate ke Stargate yang lain Kalian cek planetarynya Ada yang cocok Buat kalian enggak Barang-barangnya ya Di bagian sini Kalau kalian mau pergi Ke planetnya Ke all dan celestial Body ini ya Kalau kalian mau Cari coy Oke disitu aja Sekarang kita lanjut Ke industri nya lagi Selain butuh Planetary material Kalian butuh mineral ya Kayak gini Tritanium Piret Maxilon Dan isogen Noxium Kayak gitu ya Contoh tritanium Kalian mau cari tritanium Tritanium Kalian bisa beli langsung Di market Atau nambang Untuk nambang Mungkin kalian mau cari tritanium Dimana Or apa yang dapetin Tritanium paling banyak Kalian bisa cek disini Kayak gini Krokait Paling banyak Dapetin tritanium Kalian coba cek ya Dapat 11.000 Setiap 100 Batunya Kalian bisa cek disini Dimana cara dapetinnya Di paling bawah Available in Minus 0 Sampai minus 1 Security statusnya Kalian bisa cari Di security status Yang kayak gitu Yang minus Minus disitu ya Untuk cek Statusnya Minusnya Kalian bisa dilihat di atas itu Factor 1.0 Berarti ini security levelnya Satu ya Kalian cek disini aja Kalian pencet Dan Start Start Car Car Itu lah Kalian cek aja disini Yang warna merah Ini minus Kalian percet disini aja Ada tulisannya Minus 0,3 Jadi kayak gitu aja Kalau kalian mau cari Mineralnya Oke lanjut Itu untuk cara buat kapal Jadi gampang banget Dan kalau kalian sudah Kumpul semua materialnya Jangan lupa Kalian kumpulin Di satu Satu station ya Kayak contoh Saya disini Saya kumpulin di Rain X Moon 14 Ini ya 10 jam Dari sini Saya kumpulin disana semua Karena Iya barang saya ada disana semua Jadi sekalian aja Saya kumpulin disana semua ya Kalau kalian mau buat kapal Semua barangnya Harus dikumpulin Di Satu Satu Stasiun Kayak Kalau gak kumpulin Gak bakal bisa ya Harus kumpul sama Blue Prince nya Blue Prince nya ada dimana Harus kumpulin disana semua ya Barang-barangnya Oke selanjutnya juga sama Kayak gini Buatnya ada planetari material Mineral Ini sama aja ya Untuk drone Apa segala macem Dan yang beda itu Sedikit beda itu Untuk rings ya Rings nya Kayak gini Dia butuhnya kayak gini coy Micro circuit Jaman detektif Current Ya itulah Namanya asli dah Kalian dapetnya disini ya Kayak gini contohnya Kalian bisa dapet di Kal dari Ship the bridge Kalau kalian ngancurin kapal Bisa dapet ini ya Kalau buat yang Gak masterin Blue Prince Sama Rings kayak gini Ini gak guna ya Gak bisa dipakai coy Karena ya Kalian ngapain juga Buat kayak gini ya Sama ini juga Butuh reprocessing Kalau supaya kalian dapetnya Lebih banyak Kayak minmeter Dapet kayak gini ya Debris nya Kalian disuruh reprocessing Buat jadi Micro circuit nya Lebih banyak Dapetnya Kalian harus Reprocessing efisiensi Kayak tadi itu ya Tapi untuk yang Debris coy Makanya saya mending Beli ya Kalau rings kayak gini Beli Tapi buat sendiri juga Gak masalah sih Karena Gak ada Itunya coy Apa namanya Sukses rate nya Karena gak ada Sukses rate nya Jadi bisa dibuat sendiri Oke Jadi kayaknya itu aja Udah semua ya Oh Apa structure ini ya Structure Sama aja kayaknya Plane nya juga Harus kalian dapetin Di Inquisitor kayaknya Sama kayak gini juga Ini barang-barangnya Dapet dari mana Kayaknya harusnya bisa dibuat sih Masa harus beli kan Wadawan Oh iya bisa dibuat ini ya Nah kayak gini coy Sama barangnya bisa dibuat Sama butuh planetary material Sama mineral juga ya Jadinya gitu aja kayaknya Untuk cara industrial Bukan butuh Skill pastinya Skill nya To reset skill Kalau saya sih Saya fokusin di Manufakturin Kapal aja ya Bukan di blue prince coy Karena kalau di blue prince Kalian harus full Di blue prince ya Soalnya Harus benar-benar Dimaksimalin di blue prince ya Kalau enggak Persentase suksesnya Kecil coy Jadi itu gak enaknya Di blue prince ya Oke mungkin Segitu aja Video dari saya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih